Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan belajar mengenai pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat menjadi PPN Hari ini kita akan belajar mengenai karakteristik PPN Apa saja sih karakteristik yang ada pada pajak pertambahan nilai Oke, kita langsung Pengertian PPN, PPN yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi Oke, dalam PPN ini yang ditekankan adalah konsumsi Pajak atas konsumsi di dalam negeri Oke, kita ingat PPN adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri Kemudian PPN yaitu pajak pertambahan nilai itu muncul karena adanya pertambahan nilai Oke, kalau kita bandingkan dengan PPH PPH, PPH pajak penghasilan Pajak tersebut muncul kalau ada penghasilan Nah, sama juga halnya dengan PPN PPN muncul karena adanya pertambahan nilai Pertambahan nilai itu muncul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan Yaitu dalam menyiapkan, menghasilkan, dan menyalurkan Ataupun ketika memperdagangkan barang Ataupun ketika ada pemberian pelayanan jasa Oke, jadi kesimpulannya PPN itu adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri Dan dikenakan di setiap jalur produksi dan distribusi Oke, ini contohnya Contoh paling mudah dalam kehidupan kita sehari-hari Yaitu ketika kita membeli barang Atau kita mengkonsumsi barang Ini Kalau barang tersebut menurut undang-undang Dikenakan PPN Maka dia akan langsung dikenakan PPN Ini Oke Itu adalah pengertian dari pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabeani Ketika kita mengkonsumsi barang Dan menurut undang-undang barang tersebut termasuk BKP atau barang kena pajak Maka dia langsung terhutang PPN Oke Nah selanjutnya Tadi disebutkan dalam pengertian PPN Yaitu pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean Yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi Nah ini maksudnya gimana sih Nah sekarang kita lihat ilustrasinya ya Di sini ada Empat pihak Yang pertama produsen Kemudian distributor Kemudian ada pengecer Dan ada konsumen akhir Ini rantai Pemasaran yang sudah sering yang kita kenal ya Dari produsen Distributor Pengecer Sampai konsumen akhir Nah PPN itu dikenakan di setiap jalur produksi dan distribusi Ilustrasinya bagaimana Ini dia Ketika produsen Menjual barang Kepada distributor Seharga 10 juta nih Dia jual barang Seharga 10 juta Kepada Distributor Maka Atas transaksi ini Akan dikenakan PPN Sebesar 10% Dikali Dikali 10 juta Berapa? 10% kali 10 juta Yaitu 1 juta Nah ini Oleh karena itu Distributor harus membayar Sebesar 11 juta Kepada Produsen Dari mana 11 juta? Dari 10 juta Ditambah 1 juta Totalnya 11 juta Inilah yang harus dibayarkan oleh distributor Kepada produsen Oke Kemudian Berikutnya Ketika distributor tadi Menjual barang Kepada pengecer Seharga 12 juta Ketika dia menjual Ketika distributor menjual barang Kepada pengecer Seharga 12 juta Atas transaksi ini Penyerahan ini Dikenakan PPN Berapa? 10% dikali 12 juta Yaitu 1,2 juta Totalnya Sebesar 13,2 juta Inilah Harga yang harus dibayar oleh pengecer Kepada distributor Yaitu 13,2 juta Terdiri dari Harga jual 12 juta Ditambah PPN 1,2 juta Kemudian Kemudian Ketika pengecer Menjual barang Kepada konsumen Akhir Oke Ini juga Dikenakan PPN Yaitu Yaitu Sebesar 10% Dikali Harga jualnya 15 juta Berarti PPN 1,5 juta Totalnya Sebesar 16,5 juta Inilah Total harga Yang harus dibayar oleh Konsumen Akhir Kepada Pengecer Yaitu 16,5 juta Terdiri dari Harga jual 15 juta Dan PPN 1,5 juta Nah Inilah Yang dimaksud Dengan PPN Dikenakan Di setiap Jalur Produksi Dan Distribusi Oke Sekarang kita lanjut Ke tujuan Pemungutan PPN Tujuan yang pertama Sudah jelas Yaitu Sebagai Penerimaan Negara PPN Yang dipungut Tadi Selanjutnya Akan disetorkan Kekas Negara Dan digunakan Untuk membiayai Pengeluaran Pemerintah Yaitu Seperti Untuk Bantuan sosial Pembangunan jalan Subsidi Dan Sebagainya Kemudian Tujuan yang kedua Yaitu Untuk membantu Pengusaha kecil Pengusaha kecil Dengan batasan Tertentu Itu Dia dikecualikan Dari Kewajiban Pemungutan PPN Sehingga Diharapkan Dapat Membantu Pengusaha kecil Nah Kemudian Ekspor Untuk Mendorong Ekspor Maka Atas Ekspor tersebut Akan dikenakan PPN Sebesar Tarif 0% Oke Perlu diingat Untuk Ekspor Tarifnya Adalah 0% Kenapa 0% Bukan 10% Ini Tujuannya Untuk Mendorong Dan Meningkatkan Daya Saing Barang Ekspor Di luar Negeri Kalau Atas Ekspor Ini dikenakan PPN 10% Tentunya Harga Produknya Akan Menjadi Lebih Mahal Dan Tentunya Akan Sangat Sulit Untuk Bersaing Dengan Barang Barang Dari Negara Negara Lain Yang Mungkin Harganya Bisa Lebih Murah Jadi Atas Ekspor Ini Dikenakan Tarif Sebesar 0% Kenapa Dikenakan Tarifnya 0% Kenapa Tidak Langsung Saja Tidak Dipungut PPN Nah Itu Nanti Dijelaskan Di Berikutnya Selanjutnya Untuk Pemerataan Beban Pajak Yaitu Melalui Pengenaan PPN Subjek Pajak Yang Terbebaskan Pada PPH Akan Terbebani PPN Maksudnya Apa Kalau Di PPH Kita Ingat Pajak Baru Dikenakan Kalau Subjek Pajaknya Memiliki Penghasilan Di atas PTKP Artinya Tidak Semua Orang Akan Membayar Pajak Penghasilan Karena Ada Orang Yang Penghasilan Di atas PTKP Atau Di bawah PTKP Nah Tapi Kalau PPN Karena Dia Dikenakan Atas Konsumsi Maka Hampir Semua Orang Pasti Akan Membayar PPN Hampir Semua Orang Akan Memiliki Beban Untuk Membayar PPN Oleh Karena Itu PPN Dengan Adanya PPN Itu Semua Orang Harus Membayar PPN Semuanya Rata Akan Memikul Beban Pajak Kemudian Untuk Mendorong Investasi Di Dalam PPN Nanti Akan Ada Fasilitas Yaitu Pembebasan Atau Pengembalian PPN Nah Ini Tujuannya Yaitu Untuk Mendorong Impor Barang Modal Dan Mendorong Investasi Dari Luar Negeri Kedalam Negeri Selanjutnya Kita Akan Masuk Ke Karakteristik PPN PPN